Ini merupakan sebuah peluang yang didapat oleh Persib Bandung melalui Rafael Alves Bastos Ini belum yang bagus Sebuah usaha yang masih belum tepat sasaran Ini sebuah usaha yang bagus ya karena kalau kita melihat postur tubuh dari Bastos Layaknya ia justru menerima umpan dan mencetak gol melalui kepalanya Namun disini ia mencoba melakukan usaha individu yang sayang sekali tidak menemui sasaran Dan ini sebuah peluang yang akhirnya menjadi gol Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Wanluo terhadap Javier Oka yang berbuah pada penalti Penalti menurut Anda? Ya saya melihat disini posisi wasit sangat tepat dan sangat dekat pada saat kejadian Saya pikir ini mutlak penalti area Dan sejauh ini empat peluang pertama saya melihat tidak banyaknya peluang yang diciptakan dari kedua tim Justru karena kita melihat begitu padatnya, begitu ketatnya permainan di lini tengah Dan saya melihat hanya ada tiga syuting Dari lapangan tengah Salih Malai Bruce Seguita patah Nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Sugiantoro tadi Dan sebuah kartu merah dan tentunya kartu merah bagi Sugiantoro yang menyentuh pola dengan tangannya Kartu kuning kedua bagi Sugiantoro Ya saya pikir satu kesalahan bagaimana Sugiantoro telah terlampaui atau dia tidak sanggup untuk menghalau bola Tidak dia menggunakan tangannya untuk menghalau bola Dan ganjarannya adalah kartu kuning kedua dan merah untuk Sugiantoro Saya pikir ini suatu keputusan yang saya pikir tidak perlu dilakukan Sebuah resiko yang harus diambil oleh Sugiantoro yang sudah jelas terkleset Ya sayang sekali kita lihat bagaimana Bejo sudah tergincir Dan memang tidak ada pilihan lain kecuali mengangkat tangannya Mungkin adalah suatu reklam Dan kita lihat bahwa konsekuensinya adalah sebuah kartu merah Dan tentu saja ini adalah posisi dan situasi yang sangat membahayakan Dimana harus bermain dengan 10 pemain tanpa seorang komando Seperti Bejo Sugiantoro yang sepanjang pertandingan ini bermain begitu lugas Dalam menghadapi Hilton ataupun Bastos, Freddy Muli kita melihat Perlu memutar kotaknya lebih dalam untuk melakukan perubahan strategi atau perubahan pemain Lorenzo Cabanias lepaskan kendangan langsung Lorenzo! Lorenzo Cabanias akhirnya memberikan gol balasan bagi tim Persib Bandung Dan kini kedudukan satu sama Spektakuler gol kita lihat dari seorang Lorenzo Cabanias Akhirnya, akhirnya kita melihat dari Nisa kedua kalinya merombek gawang Kurnia Sandi Gol ala pemain Amerika Latin kita melihat begitu manis melewati pagar pemain dan Jebol masuk ke gawang Kurnia Sandi Ya kita lihat bagaimana sempit sekali, seru tentu yang sangat sempit Dan kita lihat sungguh sempit Sepakan dari Lorenzo Cabanias Mampu menjebol gawang walaupun Kurnia Sandi Betul sekali dengan dua kaki sekaligus Ada istilah ini adalah rap-rap Ditu dikenalkan oleh Mat Halil Dan rumpah dalam kotak penalti, disana ada Rafael Ada Nova Arianto Dan Hilton menang-menang salto Lorenzo Cabanias masih dapat ditahan oleh penjaga gawang Kurnia Sandi Ya, baik sekali penampilan dari Kurnia Sandi Di bawah Mister Gawang, beberapa kali dia mampu menghalau tembakan atau serangan dari Persib Bandung ya Peluang pertama dan disini kita lihat bagaimana Ya, tepat sekali posisi dari Kurnia Sandi sehingga tidak terkitalah gol Dan masih kini Persib Bandung melakukan tekanan, umpan kembali Dan Nova Arianto menyentuh gawang ataupun tiang gawang Terus yang biasa juga mengambil Setis dari tembangan penjuru sudah tujuh kali Ateb kini, lepaskan upan dalam kotak penalti Ditinju keluar oleh Kurnia Sandi Dan Lorenzo Cabanias kembali Persembahian Surabaya menyelamatkan gawangnya Belum berakhir, Rafael Masih Rafael Dan dihalau keluar oleh Rustanto Sriwakonong Ya, first time shooting yang sangat berkelas dari seorang Kabanas Namun kita lihat kembali Dewi Fortuna Masih berada di kubu Persembahian dengan Mat Halil Menghalau bola dari sepakan Kabanas tadi Apakah mampu Persembahian bertahan hingga menit-menit akhir ini? Dan kini sepak pojok yang ke-8 bagi Persib Bandung Lorenzo Cabanias kirimkan umpan dalam kotak penalti Ada Rafael Dan kembali masih dapat selamat gawang dari tim Persembahian Surabaya Lorenzo Cabanias kembali Dan dikuasai